Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Mengelrayan Oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran Ini teman-teman ya Microsoft Office Nah disini akan saya bahas yaitu bagaimana cara menonaktifkan update otomatis di Microsoft Office teman-teman Entah itu Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun Microsoft PowerPoint ya Nah disini caranya gimana simak video ini sampai selesai Oke teman-teman disini teman-teman buka salah satu produknya Microsoft Office Saya kasih contoh misalnya saya buka Microsoft Word ya Oke kembali ke topik lagi cara menonaktifkan update otomatis Teman-teman bisa klik account kiri bawah Selanjutnya setelah muncul seperti ini teman-teman perhatikan lagi di sebelah kanan ini Ada official update, office update oke Nah disini teman-teman bisa di klik update optionnya Selanjutnya langsung dipilih disable update teman-teman Teman-teman klik saja kemudian apabila ada pilihan yes teman-teman klik yes Oke Dan disini keterangannya sudah ini ya Office update this product will not update teman-teman oke Jadi teman-teman bisa menonaktifkan update otomatisnya dengan cara ini Oke teman-teman sebagai informasi disini Kenapa sih kadang kita ingin menonaktifkan update otomatis ya Di Microsoftnya atau Microsoft Officenya Kadang kan kalau misalnya laptop kita nggak kuat dari segi performance Nah disini kita ingin nggak ada update misalnya Kita ingin pakai versi yang ada aja Kurang lebih contohnya seperti itu Jadi Officenya mungkin lebih lancar di laptop kita Padahal sebenarnya kalau mau update Itu malah fiturnya melimpah teman-teman Dan fiturnya banyak ya Dan fiturnya juga disempurnakan juga teman-teman ya Oke Nah disini saya sarankan juga teman-teman Menggunakan Microsoft Office yang Ini ya Yang resmi teman-teman Jadi biar fiturnya melimpah Oke mungkin sekian dulu trik dari saya Bagaimana cara menonaktifkan Ini ya update Microsoft Office Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya